Pemain Anyar PSM Makassar, Danu Syahputra mengakui dirinya siap turun kapan saja ketika mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih Bernardo Tavares. Danu sendiri merupakan salah satu rekrutan Anyar PSM Makassar di bursa transfer paruh musim kompetisi Liga 1 Indonesia. Setelah resmi diumumkan, Danu belum melakukan debut perdananya bersama tim berjuluk pasukan ramang itu. Meskipun begitu, pemain 24 tahun ini mengaku siap kapan saja jika dirinya diberikan kepercayaan oleh pelatih Bernardo Tavares. Tentunya saya sangat siap, kapanpun diberikan kesempatan, kata Danu Syahputra kepada fajar.co.id. Untuk debut laga perdana saya belum tahu soalnya semua itu keputusan pelatih, tambahnya. Danu sendiri punya peluang untuk menjalani laga debut ketika PSM Makassar menghadapi Barito Putera di Liga 1 Pekan ke-22. Pasalnya, Safruddin Tahar yang terkena kartu merah di laga sebelumnya tentu bakal absen di laga menghadapi Barito Putera. Untuk memperebutkan posisi yang ditinggalkan Tahar, Danu sendiri bakal bersaing dengan pemain lainnya. Laga PSM Makassar yang akan berhadapan dengan Barito Putera akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibi Kota Parepare, Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023. Sedangkan bagi Barito Putera saat ini lagi on fire, setelah ditangani sang asisten pelatih yaitu Isnan Ali. Justru di tangan Coach Isnan Ali, Barito Putera berhasil memetik kemenangan perdana pada awal putaran ke-2 Liga 1. Hal ini membuktikan pelatih lokal tidak kalah berkelas dibandingkan juru taktik asing yang selama ini menangani Barito Putera. Meski demikian, Coach Isnan Ali masih berharap ada pelatih baru yang menangani Laskar Antasari. Mantan pemain timnas Indonesia juga berharap pelatih baru timnya nanti akan mampu meneruskan tren kemenangan setelah tim asuhannya menang 2-1 atas Bali United. Tidak menutup kemungkinan Barito Putera bakal melanjutkan kembali tren positifnya di Gelora B.J. Habibi Parepare, setelah mengalahkan Bali United. Tidak menonton!